8 tahun sembunyikan fakta penting kasus Vina Cirebon, Liga Akbar minta Ibtur Rudiana Ayah Eki jujur Eki putranya masih hidup dan disembunyikan. Saksi kunci Liga Akbar kembali mengukapkan fakta terbaru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Liga Akbar kali ini menyinggung Ibtur Rudiana Ayah dari Eki, yang pada saat tahun 2016 memintanya untuk menyembunyikan keberadaan Eki kasus Vina Cirebon. Ia meminta kepada Ibtur Rudiana untuk menceritakan kejadian 8 tahun lalu itu secara jujur, bahwa Eki masih hidup dan kini berada di persembunyiannya. Liga mengaku, bahwa selama ini ia telah memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pada saat itu Liga disuruh oleh Ibtur Rudiana untuk mengatakan bahwa Eki meninggal yang kala itu Liga Akbar adalah saksi dalam kasus Vina Cirebon. Namun, Liga sempat menolak, karena ia mengetahui dengan mata kepalanya sendiri bahwa Eki masih hidup saat kejadian pembunuhan tersebut. Lagi-lagi, Rudiana terus mendesak Liga agar menandatangani berita acara pemeriksaan BAP kasus Vina dan Eki. Saat ini Liga Akbar mengaku bahwa ia telah bohong, ia mengaku Eki masih hidup dan disembunyikan oleh ayahnya yaitu Ibtur Rudiana. Menurut Liga Akbar, sejak lama ia ingin mencabut laporan pemeriksaan, karena kesaksiannya kala itu berbohong. Namun, ia merasa ditekan untuk mengaku terlibat kejar-kejaran bersama game motor yang menganiaya Vina dan Eki. Emang enggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, kalau saya sudah ngerti dari dulu ada pedampingan kuasa hukum. Sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan enggak ngerti hukum awalnya kalau tahu dari dulu bisa dicabut. Saya dari dulu mau cabut itu, ujar Liga Akbar, dilansir ayobandum.com dari YouTube Kompas TV Pontianak. Kini, Liga menyebut telah mencabut keterangan BAP dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dia juga meminta ayah Eki Ibtur Rudiana jujur sebab Liga sudah pernah menjelaskan kepada Ibtur Rudiana bahwa dirinya sudah tahu keberadaan Eki saat ini. Ingin kejujurannya Ibtur Rudiana, kasihan Eki 8 tahun di persembunyiannya ungkap Liga Akbar. Seperti diketahui, dilaporkan saksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki Kepolda Metro Jaya, Deddy Mulyadi singgung ada penyiksaan luar biasa. Saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, Ibtur, melalui kuasa hukumnya melaporkan mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, Kepolda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut, Ibtur mengklaim bahwa Deddy Mulyadi telah menyebarkan berita hoax terkait dirinya. Ibtur merasa dirudikan karena percakapan antara Dede dan Deddy Mulyadi disiarkan di akun YouTube dan telah ditonton oleh banyak orang. Kuasa Hukum AF, Sabto Wibowo Sutanto, SWS melaporkan adanya penyebaran berita bohong yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 3 Junto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik IT. Menurut pelapor, Deddy Mulyadi bersama dengan seseorang bernama Deddy, melalui tayangan YouTubenya, dianggap telah menyebarkan berita bohong tentang korban dalam percakapan mereka yang ditonton oleh banyak orang. Kami melihat dia mengumpul saksi, bahkan saksi ini menjabut keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan ini, ujarnya. Apa urgensi politisi ini bahwa ia bukanlah seorang pengacara? Tambah SWS dikutip Ayo Bandung pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Menanggapi itu, Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa dirinya hanya berusaha menyampaikan informasi secara terbuka. Menurutnya, berbagai informasi yang ditayangkan di channel YouTube pribadinya dapat diuji kebenarannya di lembaga peradilan. Saya hanya ingin menyampaikan informasi sebuah peristiwa secara terbuka. Dan ini bisa diuji lewat lembaga peradilan, ucap politikus Gerindra tersebut. Deddy menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan di channel YouTubenya diperoleh langsung dari para mantan terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eiji. Ia mengaku mendapatkan cerita kronologi penangkapan versi para mantan terpidana, termasuk cerita penyiksaan yang mereka alami. Terima kasih telah menonton!